Pres rilis yang digelar Senin pagi 31 Mei 2016 menyedot perhatian warga yang melintas Ungkap kasus yang dimulai lebih kurang pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di halaman depan Mapolres Lubulinggau Jalan Yusudarso, Keloran Dempo, Kecamata Lubulinggau Timur 2, sontak menjadi tontonan warga Masyarakat yang penasaran pun berhenti dan melihat melalui pagar yang ada di depan Mapolres Sedikitnya ada 18 tersangka tindak kejahatan dan 53 kasus tindak penyalahgunaan narkoba Yang berhasil diciduk aparat kepolisen Polres Lubulinggau terhitung sejak April hingga Mei 2016 Kapolres Lubulinggau AKBP Ari Wahyu Widodo mengatakan Ungkap kasus ini merupakan penangkapan menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri Untuk melaksanakan kegiatan pencegahan 3C dan premanisme 18 tersangka tindak kejahatan dari 15 kasus yaitu kasus curhat 5 TKP, curhat 3 TKP, curhat mur 2 TKP, pencuren 2 TKP, dan preman atau sajam 3 TKP Dengan barang bukti yang diamankan yaitu 3 unit sepeda motor, 3 buah sajam, 1 buah notebook, 2 unit laptop, lalu 4 unit handphone, 1 buah genset, 1 buah mesin senso, 2 unit tablet, dan uang tunai sebesar 750 ribu rupiah Tidak hanya itu, kepolisian juga telah melaksanakan giat cipta kondisi operasi pekat menjelang bulan puasa yang dilakukan di pasar impres dan menyita berupa minuman keras atau miras 6 dus Berisi 120 botol malaga dan petasan kecil jenis cabai sebanyak 300 bungkus Sedangkan 53 tersangka dari 53 kasus penyalah guna narkoba berhasil diringkus, tercatat mulai Januari sampai Mei 2016 BB yang diamankan berupa sabu 33,97 gram, ekstasi 3,5 butir, 1,5 butir ekstasi dalam keadaan basah, dan ganja 217,54 gram 42 tersangka saat ini masih disidik ke JPU, dan 11 tersangka dilimpahkan ke BNN Lubulinggau guna dilakukan rehabilitasi Hal ini merupakan salah satu penekanan tindak kejahatan yang kerap terjadi di kota Lubulinggau Dan untuk menciptakan keamanan serta kenyamanan masyarakat kota Lubulinggau saat melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadhan nanti Tim Liputan Silampar TV melaporkan Tim Liputan Silampar TV